Cikampek di Kabupaten Karawang memang terkenal sebagai kawasan industri. Namun mungkin tidak banyak yang tahu bahwa kawasan ini juga menjadi sentra mainan anak-anak terbesar di Indonesia. Ya, di sebuah desa di kawasan Cikampek, hampir seluruh warganya menekuni industri boneka rumahan. Selengkapnya dalam segmen Sudut Kota. Ya, boneka merupakan mainan yang hampir digemari oleh anak-anak di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata Cikampek menjadi sentra industri pengerajin boneka terbesar yang ada di Indonesia. Penasaran seperti apa dalam segmen Sudut Kota? Ya, Kota Kecamatan ini merupakan salah satu kawasan yang masuk administrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kota dengan berpenduduk sekitar 300an ribu jiwa ini memang terkenal sebagai kawasan industri-nya. Kampung Boneka adalah julukan dari tempat saya berada sekarang ini. Kampung ini dulunya memang bernama Kampung Baru, terletak di Cikampek Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, Anda pasti akan dibuat senang ketika mengunjungi tempat ini karena merupakan surganya bagi pecinta boneka. Mungkin tempat ini bisa menjadi pesaing istana boneka. Kenapa tidak? Karena semua rumah di desa ini banyak mempunyai boneka. Kampung Boneka terletak tak jauh dari stasiun kereta Cikampek. Tepatnya di Kampung Baru, Kecamatan Kota Baru, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, kali ini saya sudah berjanjian dengan Kang Agus, yaitu salah satu pengrajin boneka yang ada di Kampung Boneka, Cikampek, Baru, Jawa Barat. Kita akan tanya seperti apa sejarah dari Kampung Boneka ini. Penasaran? Yuk. Sisi, Kang. Iya, Mas. Apa kabar? Baik, Mas. Lagi apa nih? Lagi lihat proses produksi, Mas. Lagi lihat proses produksi. Ini lagi produksi apa aja nih, Kang? Bikin boneka masa, Mas. Boneka masa ini memang lagi ngetrendis ini. Lagi rame, Mas. Lagi rame, ya? Oh, kalau boleh tahu nih, Kampung ini kan dikenal dengan Kampung Boneka, Cikampek, ya? Tahu sejarahnya sedikit nggak sih dari kapan, kayak gitu? Sekitar tahun 1980-an, Mas. 1980-an itu udah ada ya ini, ya? Waktu itu kan tahun 90-an kan krisis, ya? Iya. Itu sempat terdampak nggak sih masyarakat sini? Ya, agak dikit sih, Mas. Cuman kita kan pakai bahannya bahan yang campah. Jadi di daur ulang, misalnya gitu. Ya, sebelumnya sih bikin uncal-uncalan. Uncal-uncalan itu? Dari jerami. Oh, iya. Terus begitu ada banyak yang ambil limbah, beralih ke boneka. Akhirnya beralih ke boneka. Sampai sekarang seperti ini, Mas. Sampai sekarang seperti ini. Nah, jumlah masyarakat sini berapa? Orang yang akhirnya berprofesi sebagai pengrajin boneka? Produksi itu kurang lebih 80 persen, Mas. 80 persen? Iya. Hanya di kampung ini aja, ya? Iya, kampung ini. Ada 500 kepala keluarga? 400-an kurang lebih. 400-an, berarti sekitar 300 lebih ya kepala keluarga semua pengrajin ini? Iya, pengrajin boneka. Oh, oke. Sehari biasanya bisa sampai berapa produksinya? 300 piece. 300 piece-an. Itu masih kurang? Kurang. Kurang. Orderan itu per hari sampai 1000 piece. Sampai 1000 piece? Sekarang cuma 300 saja yang bisa diproduksi sehari, ya? Oh, nah, Mas. Kalau ini kan orderan banyak ya, kayak ini seribu sehari gitu. Biasanya dikirim atau ada yang beli ke sini dan ke daerah mana aja biasanya? Kalau saya pribadi, 50 persen ke lokal, 50 persen ke online, Mas. Ke online? Iya. Berarti sudah teknologi online nih. Iya. Online-nya via, kan ada BBM, ada Twitter, Facebook, atau internet, atau blogspot, ya gitu. Website tersendiri, Mas. Website sendiri? Websitenya apa sekalian semua? Pengrajin boneka.com. Pengrajin boneka.com. Bersama bonekacikampek.com. Bonekacikampek.com. Ini semua dari kakang-kakang semua, ya? Iya. Oke. Untuk saat ini baru ini aja? Saat ini kebetulan kita kebanyakan Marsa, Mas. 80 persen. 80 persen. Tapi kalau di luar Marsa, apa aja? Logiti dan bantel-bantelan, Mas. Bantel-bantelan. Oh, tapi lebih fokusnya ke kartun, ya? Iya. Kalau untuk kayak hewan itu ada spesialis sendiri? Ada, cuma kita jarang-jarang untuk hewan itu, ya. Oh, oke. Boleh nanti kita lihat proses yang lain? Boleh, Mas. Boleh. Yuk, boleh. Tahu nggak sih kalau boneka sudah dikenal 3.000 tahun sebelum Masehi? Wih, lama ya. Jadi memang sudah ada sejak zaman Yunani, Romawi, atau Mesir kuno. Boneka berasal dari bahasa Portugis boneka, yaitu mainan yang dibentuk macam-macam, terutama hewan atau manusia. Boneka umumnya memang diperuntukkan buat mainan anak-anak, namun ada juga yang dibuat hal-hal yang mistis. Lihat saja berbagai boneka dengan beragam bentuk ini. Kartun, hewan, manusia, buah-buahan, semuanya ada di sini. Eits, jangan lupa, semua boneka yang ada di sini murah. Daripada beli langsung ke tokonya. Jadi tinggal pilih di 30 sampai 50 toko yang berjajar menjual boneka di kampung baru ini. Industri pengerajian boneka di Cikampek memang sudah sejak lama. Info yang saya dapat sih, industri pengerajian boneka di sini sudah ada sejak tahun 80-an. Artinya, sudah sekitar 30 tahun. Namun, baru benar-benar berkembang seperti sekarang, sekitar tahun 1997. Pas banget saat masa-masa krisis ekonomi di Indonesia. Nah, kalau ini tempat proses produksinya, Kang, ya? Iya. Oke, produksi ini biasanya memang ibu-ibu yang menyelesaikan atau seperti apa? Memang pas kebetulan ada ibu-ibu, Mas. Jadi kebetulan ibu-ibu di sini. Itu memang tetangga di sini atau memang kita nyari gitu kemana-mana? Masih daerah sini. Nah, kebetulan memang daerah sini, ya? Ini ngisi-ngisi apa saja untuk aksesorisnya? Ini proses pengisian sama finishing, Mas. Finishing saja, ya? Oke, berarti kayak ngisi-ngisi busa di dalam sama masangin aksesoris kerudung, kayak gitu. Baru dijual, gitu ya? Dikirim ke distributor. Nah, Kang, ini kalau boleh nanya lagi, ini kan ibu-ibunya menyelesaikannya di sini. Ada juga yang dibawa pulang gitu untuk diselesaikan. Bagian ada yang di luar. Di luar dibawa ke rumah, ya? Di rumah masing-masing, ya. Jadi kalau sudah selesai, dibawa ke sini. Kita duduk sambil nanya-nanya, nih, Kang. Boleh, ya? Halo, Ibu. Halo. Dengan mbak apa ibu nih saya panggilnya? Mbak aja. Mbak aja. Mbak siapa? Ulva. Mbak Ulva. Ini lagi proses apa, mbak? Ini namanya ngerias, Mas. Ngerias. Jadi kayak finishing lah, ya. Kayak gitu. Ini finishingnya udah diisi, terus dijahit lagi biar api. Udah sehari udah dapet berapa, mbak? 3 kodi. 3 kodi. Berarti udah sekitar 60-an. Setengah hari itu, ya? Kalau satu hari bisa sampai berapa, tuh? Tergantung, tergantung kitanya. Kecepatan tangan ini. Kecepatan tangan. Luar biasa kecepatan tangan, gini, mbak, ya. Oh iya, boneka-boneka yang diproduksi di sini hampir sebagian besar dikirim ke kota-kota besar di Indonesia. Seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Sumatera, Kalimantan, dan ada juga pesanan dari beberapa daerah di Indonesia Timur. Menariknya, para pengrajin rumahan ini memilih jalur dunia maya atau internet sebagai tempat promosi boneka mereka. Jadi, gak ada salahnya buat Anda yang ingin membeli boneka, untuk membeli boneka buatan lokal di Cikampek ini. Dijamin murah dengan kualitas yang tidak kalah bersaing. Daripada diam, bete, gak punya kerjaan, dan ini bisa nambah-nambah penghasilan, ya. Nah, pemirsa industri kreatif setiap kota memang memiliki daya saing yang tersendiri, seperti yang ada di kota Cikampek, Jawa Barat ini. Tempat ini memang terkenal sebagai kampung atau pusat kelajinan industri boneka. Nah, sehingga Cikampek juga akan menjadi salah satu kota kreatif yang dapat bersaing dengan kota-kota lainnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan sudut kota mengupas cerita dalam ruang jelajah di kota-kota lainnya. Sampai jumpa.